Lihat nanti, sementara kalau Anies Baswedan pesannya sama ketika tadi sebelum masuk ke rapat pleno bahwa Pasangan O1 ini menghormati proses pemilu, kita dengarkan Prabowo Subianto akan memberikan pernyataan Sudah-sudah sekalian, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, selamat siang Shalom, swastiastu Sudah-sudah sekalian, sebenarnya Sudara kan sudah mengikuti tadi Saya diberi kehormatan, diberi kesempatan untuk menyampaikan sambutan Baru saja secara Secara final kita telah diberi ketetapan KPU Sehingga proses pemilihan umum bisa dikatakan sudah rampung pada hari ini Tadi saya sampaikan bahwa proses ini panjang, proses ini rumit, proses ini menuntut pengorbanan, melolahkan, tapi inilah arti demokrasi Sudah-sudah kita bersyukur bahwa proses ini berjalan dengan aman, dengan damai Kita menyadari bahwa ada pihak yang mungkin kecewa dan tidak puas Kita perlu mawas diri, kita perlu terus menerus koreksi diri kita Kita perlu diskusi diantara semua pimpinan masyarakat, pimpinan politik untuk mencari perbaikan-perbaikan sistem Tetapi intinya Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang keempat terbesar di dunia Dan diakui sebagai demokrasi ketiga terbesar di dunia Sekali lagi kita buktikan kepada dunia Kita mampu melaksanakan suatu proses Peralihan kekuasaan politik secara damai Ini tidak ringan Kita tidak boleh menganggap ini sesuatu yang dengan sendirinya bisa datang Ini membutuhkan upaya Kenegarawanan Leadership Dari semua tokoh-tokoh politik Dari berbagai partai Dan kita berterima kasih Kita mengakui Jasa-jasa pendahulu kita Pendiri-pendiri bangsa kita Yang merancang sistem ini Yang bisa menangkap hasrat rakyat kita Rakyat kita ingin kedaulatan ada di tangan rakyat Bangsa kita Sudah mulai menurut saya Matang Kita mendidikan negara ini Dianggap bahwa kita ini Nekat Bagaimana bisa bangsa sebesar ini Sebesar Eropa Konon kabarnya terdiri dari ratusan kelompok etnis Ratusan suku Berbagai banyak Bahasa daerah Adat istiadat yang berbeda-beda Agama-agama yang besar Kepercayaan-kepercayaan yang banyak Tapi kita Bisa bersatu Dan kita terus menerus Diintervensi Kita terus menerus diganggu Dari sebelum Kita menerima kedaulatan Akibat perang kemerdekaan yang panjang Terus kita diganggu Tapi alhamdulillah Kita utuh sampai sekarang Banyak tantangan yang kita hadapi Dan untuk itu Saya Setelah pelajari dengan seksama Kondisi geopolitik dunia Kondisi geoekonomi dunia Bahwa Bumi kita Sudah dengan teknologi Dan dengan kemajuan Sains dan kemajuan Perkembangan Demografi dunia Kita telah menjadi lebih kecil Kejadian di Ukraine Berpengaruh kepada Kita Kejadian di Gaza Berpengaruh kepada kita Kita Tidak boleh Buta Terhadap perkembangan Dimana-mana terjadi perang Perang-perang Bahkan banyak perang saudara Kita Bersyukur Dengan kearifan Pimpinan-pimpinan politik kita Kearifan Tokoh-tokoh masyarakat kita Tokoh-tokoh agama kita Kita bersyukur Kita Masih utuh Dan kita bisa Menyelenggarakan Negara kita Lilian baik dan damai Intinya saya kira demikian Kita bersyukur Dan saya Sudah sampaikan berkali-kali Bahwa Setelah ini Pertandingan selesai Sekarang sudah saatnya Rakyat Berharap Dan saya tangkap Lebih dari berharap Rakyat Menuntut Pimpinan Elit Pimpinan politik Pimpinan masyarakat Pimpinan akademisi Pimpinan Usahawan Pimpinan semua Unsur masyarakat Harus Rukun Ini Harapan Dan tuntutan Rakyat kita Berbeda Adalah Baik Kita debat Tidak ada masalah Kita adu argumen Adu gagasan Adu solusi Tapi tujuannya harus Sebesar-besarnya Kepentingan Kebaikan Kesejahteraan Kemakmuran rakyat kita Itu tujuan kita Saya kira itu yang saya ingin sampaikan Terima kasih Media Terima kasih Pers Sudara Bagian yang sangat penting Dari demokrasi Sudara Melihat kita Memantau kita Ya Kadang-kadang Sebetulnya kalian juga Meresahkan kita juga Meresahkan Pemimpin politik Ya kan Tapi Saya bisa merasakan kalian Dengan susah payah Nungguin Ya kan Jadi saya Sekali lagi Berterima kasih Sudara bagian penting Dari demokrasi Dengan Pers Dengan kamera yang banyak Dengan gadget yang banyak Pemimpin-pemimpin Politik dan pejabat-pejabat pemerintah Mudah-mudahan Tidak berani Melakukan hal-hal yang tidak baik Saya kira itu Tujuan kita Mulia Kita Harus Menjaga Keutuhan bangsa Menjaga Kekayaan negara Mengolah Kekayaan negara Untuk sebesar-besarnya Dirasakan oleh rakyat Menghilangkan kemiskinan Menghilangkan kelaparan Menciptakan Lapan kerja yang baik Dan Memberantas Korupsi Korupsi Yang sangat Membahayakan bangsa dan negara Dari semua pengalaman negara-negara di dunia Korupsilah Yang membawa Kemiskinan Korupsilah Yang membawa negara Hancur Dan gagal Kami bertekad semua Untuk Mulai Kedepan Yang terbaik Saya akan mengajak semua kekuatan Berbuat Bersatu untuk bangsa Tinggalkan Perasaan-perasaan Tinggalkan Sakit hati Tinggalkan Tersinggung-tersinggungan Tidak ada artinya Hati tersinggung Hati sakit Tidak ada artinya Dibandingkan Harapan dan tutupan rakyat kita Sudah-sudah sekalian Mungkin Saya pernah bikin salah Sama Kawan-kawan Saya manusia Mungkin saya telah Ya kan Berkata yang kurang baik Sudah Saya minta maaf Mari kita Cari yang terbaik Di antara kita Karena itu Sudah-sudah lihat Ya kan Saya juga tadi Berterima kasih Sama Sudara Anies Pak Muhyamin Walaupun Didebat Lumayan juga Kerasnya Ya kan Tapi itu Bagian dari demokrasi Kalau kita Enggak Kuat Diserang Dikritik Bahkan Dihujat Ya jangan Mau jadi pemimpin politik Ya kan Duduk di rumah aja Nonton TV Jangan berdiri Di depan kamera Saya kira itu Dari saya Terima kasih Ya Enggak usah banyak bertanya Udah jelas ya Merdeka Itu tadi Sudara pernyataan Dari Presiden Terpilih Prabowo Subianto Yang juga didampingi Oleh parpol pendukung Dan juga wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka Setelah secara resmi KPU menetapkan Prabowo Gibran Sebagai presiden Dan wakil Presiden terpilih Terima kasih